Halo semua, sebagai alat pembayaran yang sah, uang kertas telah dikenal sejak zaman dahulu. Karena uang kertas merupakan benda yang bernilai ekonomis, maka seringkali uang kertas itu dipalsukan. Karena itu fitur keamanan uang kertas selalu berkembang dan mengalami perbaikan dari masa ke masa. Sebagai salah satu alternatif untuk meminimalkan pemalsuan, pada tahun 1999 Bank Indonesia mengedarkan salah satu uang kertas berbahan polimer sebagai bahan dasar pengganti uang kertas. Selain sulit dipalsukan, uang kertas berbahan polimer itu memiliki banyak keuntungan yang tidak mungkin didapat pada bahan kertas lainnya. Antara lain adalah daya tahan yang tinggi, uang polimer ini tahan terhadap kekerasan seperti sobekan, tahan karat, kemudian tahan air, sehingga tidak berubah warna walaupun terkena air ataupun tercuci. Tidak heran juga biayanya atau biaya cetaknya itu dua kali lebih mahal dibandingkan uang kertas. Tetapi usianya juga empat sampai lima kali lipat lebih awet daripada uang kertas pada umumnya. Berikut saya akan menyampaikan atau menunjukkan salah satu uang polimer yang pernah diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1999 dengan nominal 100 ribu rupiah. Di bagian depan bergambar Dr. Injinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Juga di bagian tengah itu ada teks proklamasi dengan watermark berbentuk seperti bunga mawar yang sangat menarik. Dan di bagian belakang itu bergambar bangunan atau gedung MPR dan DPR. Yang menarik menurut saya tentunya dari uang ini adalah gambar dari watermark yang seolah-olah seperti bunga mawar. Dengan daunnya yang bergambar padi dan kapas dan di tengah-tengah lingkaran merah itu kita bisa melihat samar-samar logo BI disitu. Menarik bukan apabila teman-teman punya uang 100 ribu rupiah polimer tahun 1999 ini silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Om Din TV Terima kasih